Sekali lagi, tentu sistem proposional terbuka adalah kemenangan rakyat dan sebangun dengan kehendak demokrasi kita dan kami menghargai bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi adalah negarawan-negarawan yang menjadi pilar penjaga republik dan memajukan demokrasi. Ini memberikan peluang lebih besar bagi terpilihnya wakil rakyat yang representatif dan sebangun dengan kehendak dan aspirasi rakyat itu sendiri. Kita di masa lalu pernah hidup dalam sistem proposional yang tertutup dan itu merupakan suatu hal yang kita koreksi dengan semangat reformasi melalui demokratisasi di dalam sistem pemilihan kita. Di mana kita ingin sebuah proses yang akuntabilitas, yang transparansi terjalin antara pemilih dengan wakilnya. Karena rakyat hanya sekali dalam lima tahun memberikan kedaulatan mereka di dalam pemilu dan itu sebuah mekanisme korektif yang dilakukan secara gradual dan periodic. Terima kasih.